Ya, sekian lama gue gak record ya. Maksudnya gak upload konten gitu. Udah berminggu-minggu mungkin ya. Dan banyak juga yang minta tuh, yang minta, viewers gue tuh banyak yang minta, suruh gue buat, apa tuh, bikin tutorial keymaster ya. Gue belajar keymaster tuh simple ya. Amal lo harus tau dehoutnya ya. dehoutnya tuh gimana, lo harus tau. Yang kedua tuh lo harus tau pantulannya gitu, sama arah bolanya tuh. Jadi kalo misalkan lo cuma dehout yang pertama tuh, arah pantulan gak tentu gitu. Arah pantulan dehout pertama gak tentu, kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke samping. Nah, dari keymaster tuh yang pasti kayak gini ya. Yang pasti tuh arah bolanya, arah bola ketika pantulan eh, setelah pantulan pertama nih. Kan ini pantulan pertama ya, ini mantul. Nah, kalo pas balikinnya lagi, kita bisa tau pasti arah bolanya kemana. Arah bolanya yang keduanya itu ke arah diri kita ya. Kan abis mantul ya. Kan terus kan terus kan terus kan terus kan lagi. Ini mantul. Kita di hold lagi. Dia pasti arah bolanya tuh, arah bola yang kedua yang tadi abis mantul itu ke diri kita lagi. Jadi... Kan lagi ya. Tuh. Dia bakal ke arah kita lagi. Atau dia kadang-kadang kalo misalkan ada objek yang bisa ke lock. Dia arah bolanya bakal ke objeknya itu. Kalo misalkan gak ada objek, dia bakal balik lagi ke diri kita ya. Nah, jadi kita memanfaatin bola ini kayak gini nih. Nah. Kita harus... Kan boleh... Eee... Arahnya kesitu. Kita harus di antara developernya. Eee... Atau musuh. Di antara musuh. Dan bola... Mantulan yang pertama tadi mantul. Nah. Nah. Kayak gitu contohnya. Nah. Dan satu lagi yang pasti dari situ. Itu... Eee... Ledakannya ya. Ya. Banyak orang yang gak tau tuh ledakan itu. Eee... Pantulan keberapa. Apa harus gimana. Banyak yang gak tau ledakan dari C Master ya. Nah. Kalo C Master tuh ya. Kalo dia... Dia meledak. Itu ketika... Kena dua pantulan gitu. Kena dua objek ya. Contohnya kayak gini ya. Satu. Nah. Nih. Enggak... Enggak... Enggak kelihatan. Gak kelihatan. Contoh ya. Satu. Nah. Kalo dia kena dua objek bolanya ya. Dia bakal meledak tuh. Jadi... Eee... Kita manfaatnya kayak gini ya. Yang pertama... Eee... Yang pertama kan dia... Arah bolanya ke diri kita. Itu satu hal yang... Eee... selanjutnya bakalan ke diri kita yang kedua ketika dia kena dua objek dia bakalan meledak ya makanya jadi kita bisa manfaatin kayak gini kita siapin apa tuh yang paling penting tuh posisi kita gitu bukan timing timing mah bisa kita atur timing musuh banget tuh kita bisa atur dengan dehout kepen tuh atau pakai fire imp yang jadi susah tuh ngatur posisinya tuh antara bola sama musuhnya gitu antara bola sama musuh kita harus ada ada diantara bola sama musuh nah satu hal lagi yang harus diketahuin ya kalau misalkan dehout pertama itu harus jaga jarak bukan jaga jarak buat apa gitu jadi kalau misalkan terlalu deket gitu misalkan terlalu deket kayak gini ya nah detekannya itu kayak nggak bakal sempet kita harus maju dulu gitu jadi kayak misalkan kita butuh waktu butuh waktu buat lempar dehout yang sempetnya sih gitu mungkin mungkin kalian bisa mahasisir ya gue langsung record gue nggak nggak pakai edit-edit ya karena lipet gitu nih mumpung gua di warnet itu bisa main soalnya tutup mulu warnet ya anjir udah berminggu gua main di warnet kentang terus nggak bisa record gitu kalau gua record kayak ngetak gitu makanya gua nungguin warnet ini juga anjir ya gua praktekin ya di asher nah kalau kalau misalkan muruhnya kalau misalkan musuhnya di arah belakang itu bakalan lebih susah buat pakeci ya bakalan lebih susah gitu kayak dapet feelnya tuh beda gitu seris seris paling enak tuh kalau combo ya kalau musuhnya tuh madetnya depan gitu kita di depan musuh kalau misalkan di belakang tuh agak susah misalkan kayak contohnya gini ya ya pakai hitik set pakai hat ya kisip rasa contohnya gini ya ya kan kalau pakai heavy enak ya ya depan kalau misalkan makin dari belakang tuh arahnya nggak tentu contoh ya oh dia kadang-kadang kebawah kadang-kadang keatas arahnya nggak tentu kalau misalkan kita harap depan tuh kayak feelnya enak aja gitu ya ya kayak gitulah selanjutnya dong susah sih makin sih pada intinya kalau ingin pakai apa tuh pakai c-master resiko gagalnya tinggi ya cuman kalau udah lancar enak terus jadi kalau kalau belajar di di battle ya nggak usah tetap gagal gitu terima aja kalau kalah ya mungkin cukup segitu aja ya tutorial c-master sorry nih guys gue recordnya kayak gini anjir uploadnya ya karena fasilitas dan device ya sekian terima kasih udah sampai jumpa ya